Di memahasiswa demi pamor panggung ketua BEM jadi artis hingga youtuber Hai gengs, jumpa lagi dengan Mimin disini dari GBFM untuk kalian semua Seperti biasa ya, kita bakal cop-cop ringan untuk beberapa menit ke depan Membahas apapun yang sudah terjadi di negeri yang kita cintai ini Terlihat dengan jelas ya gengs, bahwasannya para ketua BEM saat ini sedang memanfaatkan mahasiswa lainnya Untuk mereka sewa demi popularitas masing-masing individu Polemic RUU KPK sejatinya tak akan ramai loh Kalau tak dibarengi dengan hoax RUU selangkangan hingga kentut di penjara Dan karena saat awal mereka berkata ya Tagar, semua bisa kena, para artis pun dengan begonya gitu ya Ikut turun bersuara menyuarakan pendapatnya Mahasiswa sebenarnya gengs, tanpa para artis sejatinya tak akan terkenal Sebut aja ketua BEM UGM ya Tanpa bantuan Alkarin, dia gak akan populer seperti sekarang gitu Di kalangan anak muda polos yang gak tau apa-apa Jadi terlihat wow gitu, wow Dan ya benar gitu loh banyak anak muda polos yang gak tau apa-apa Karena kalau kita lihat ya saat demo kemarin gengs Banyak poster-poster aneh bin lucu gitu Seperti halnya tulisan gini Cuma mau update instastory, apaan itu coba ya Belum lagi, banyak amat gak ada yang mau kenalan Hello, ini demo apa gitu loh Poster kalian itu tulisannya apa, kan gak nyambung Poster-poster yang jauh sekali dari tema demo yang diusung oleh para ketua BEM gitu loh Yang mereka tuntut apa, posternya apa ya kan Kemudian gengs, di sisi lain demo yang sudah berjalan berhari-hari Dibarengi dengan kelompok lain dari beragam golongan ya sudah berakhir Tapi kenapa belum selesai gitu sampai sekarang Ya karena sejatinya semua cuma bermuara pada satu tujuan gitu RUU KPK Nah, terang jelas RUU KPK Dan waktu demo kemarin itu ya Memang karena ada empel-empel RKHUP gitu ya Dan lainnya Makanya mahasiswa ramai turun-turun ke jalan gitu Dan Presiden Jokowi pun sebenarnya respon sangat cepat gitu loh Agar gak makin membesar Terbukti ya, ini terbukti Setelah beberapa kali Presiden Jokowi konferensi per soal RUU Hingga mengundang para tokoh Pelan-pelan mahasiswa pun sadar gitu loh Dan berangsur-angsur surut Iya gak? Bener kan? Masa yang berangsur-angsur surut itu Membuat KPK Taliban meradang gitu Tau gak KPK Taliban siapa? Gengs, RUU KPK mesti dianggap menggantung Karena sampai detik ini Bapak Jokowi belum juga mengeluarkan perpu gitu Akhirnya KPK Taliban itu Ya kembali menyewa mahasiswa Yakni para ketua BEM Untuk membawa amukan massa gitu Para mahasiswa lainnya Dan disini ya Disini penulis meyakini Bahwasanya peserta demo kali ini Gak akan semeriah kemarin Karena apa gengs? Karena pelantikan menteri sudah bulat gitu loh Sementara RKHUP juga sudah beres Mahasiswa tak ada pematik Para politikus tak akan support dana Iya gak sih? Terus yang tersisa apa coba? Yang tersisa ya Hanya kelompok Kadrun dan KPK Taliban Kadrun pasti tetap berobsesi Gagalin pelantikan Sementara KPK Taliban Terpepet bakal keciduk Amin 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 KPK Taliban Itu tau gitu loh gengs Lewat jalur konstitusi Sesuai asas Trias politika gitu ya KPK Taliban Bakal keok Satu-satunya harapan terakhir Dari langkah KPK Taliban Ini ya mentok gitu Di para mahasiswa dan teman-teman medianya Udah berapa kali coba mereka itu Apa namanya Menggugat 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 Dan memang kalah Ya memang Ya memang mesti kalah Apa sih yang mereka gugat Dan gengs Satu-satunya harapan adalah ya itu gitu loh Makanya sebentar lagi bakal ada acara malu-malu Indonesia gitu Menjelak pelantikan Ya dan promoternya Promoternya KPK Taliban gitu Dimeriakan simpatisan Kadrun Cocok banget gitu ya Tapi gengs Kalau cuma Kadrun yang bikin rame Tidak akan menguatkan opini publik tuh Ya gak sih Mahasiswa wajib disewa Bayarannya selain uang untuk para korlap Mereka juga dapat popularitas Kayaknya sih gitu Tapi gak tau juga ya Para ketua B Menikmati angin segar ya Diangkat media Masuk televisi berkali-kali Hingga dipromosiin beragam artis gitu Endingnya jadi youtuber deh Atau mungkin ke depan bakal jadi politisi juga kali Kemudian menjadi youtuber Sudah dilakoni oleh siapa coba Ketua BEM UGM tuh Follower Instagramnya Ketua BEM lain juga meningkat drastis Gengs Mereka populer di kalangan anak muda polos Karena dapat Karena dapat Ayo Karena dapat apa Karena dapat nama itu tadi sih Dari para selebriti Gengs Mereka dapat panggung di media Siswa yang kena hasutan dan provokasi Para ketua BEM untuk turun ke jalan itu Gak dapat apa-apa gitu loh Dan mungkin benar sih Mereka dapat Akua OKOC Hingga nasi padang lah ya Mungkin bener juga Ada uang 50 ribu Hingga 200 ribu yang diterima Tapi hanya sebatas itu Sedangkan para ketua BEM Yang tampil di televisi nasional Dapat berjuta-juta sekali diundang Tapi Ya gak apa-apa lah ya Itu memang pilihannya Para mahasiswa yang Dibego-begoin Sama para ketua BEM ya RU KPK itu tidak ada Urgensinya gitu loh Masyarakat Indonesia Tak dirugikan Di luar sana cuma banyak hoaks Tapi mahasiswa itu buta Sampai gak bisa mikir Bahwa mereka ditunggangi oleh ketuanya sendiri Sebagai penutup ya Jika anda mahasiswa atau mahasiswi Renungkanlah ya Renungkan lagi Jika kalian mau turun ke jalan Baca lebih dalam Bacalah dua sudut pandang gengs Jika kalian memandang opini KPK benar Pandanglah opini kita juga gitu Tentukan sendiri di hati kalian Akankah korupsi bakal lebih parah Jika RUU KPK terrealisasi? Nah Akankah KPK dilemahkan dengan adanya Dewan Pengawas? Sedangkan Dewan Pengawas itu sendiri Padahal dari para pegiat anti korupsi Bukan dari DPR Buka dong mata kalian gitu ya Jangan mau dimanfaatin Para ketua BEM itu Oke Kali ini dengan Bunny Di sana See you the next Cuap-cuap ya See you the next Cuap-cuap Dan Jangan lupa Cek di deskripsi Di sana Apa yang udah aku sampai ini Sumbernya berada Oke Bye 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 Bye